. Suatu hari, kaum Quraishi meminta Nabi Muhammad untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji apakah dia benar-benar seorang Nabi. Ceritakan kepada kami tentang musafir perkasa yang mencapai batas timur dan barat. Nabi Muhammad menjawabnya melalui Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83-102. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Setelah dia mengucapkan seluruh ayat, orang-orang Quraish tidak percaya dan menanggap keterangan itu tidak benar. Di dalam Al-Quran surat Al-Anm ayat 25 mereka berkata, Ini tidak lain adalah dongeng orang-orang zaman dulu. Jadi, menurut orang-orang Quraish, jawaban Muhammad tentang musafir perkasa itu tidak lain adalah dongeng atau mitos. Apakah itu benar? Bagaimana mereka mengetahuinya? Untuk mengetahui jawabannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa Dulkarnain itu. Selama berabad-abad, sebagian besar sejarawan Muslim dan komentator Al-Quran merasa yakin bahwa sebenarnya Dulkarnain adalah Alexander Agung, yang adalah seorang raja dari Macedonia di Yunani. Misalnya, Ibnu Isyak berkata dalam sirat Rasul Allah, Seorang laki-laki yang sering menceritakan kisah-kisah orang asing yang disampaikan di antara mereka, memberitahuku bahwa Dulkarnain adalah seorang Mesir yang bernama Marzuban bin Mardaba, asal Yunani. Tafsir Jalalain juga mengatakan bahwa Dulkarnain adalah Alexander Agung, dan mereka orang-orang Yahudi menanyaimu tentang DHL Karnain yang bernama Alexander, dia bukan seorang nabi. Penerjemah Al-Quran terkenal Abdullah Yusuf Ali memiliki keyakinan yang sama. Secara pribadi, saya tidak ragu sedikitpun bahwa Dulkarnain adalah Alexander Agung, Alexander sebenarnya yang ditulis di buku sejarah, dan bukan Alexander yang hanyalah legenda rakyat. Alexander Agung menaklukkan Mediterania Timur, Mesir, Timur Tengah, dan sebagian Asia dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang mengaguminya dan menulis dongeng tentangnya. Charles Tenes dari Olyntus, yang merupakan sejarawan Istana Alexander, menulis beberapa manuskrip biografi novelistik Alexander Agung pada tahun 334 sebelum masehi. Tekstnya dikenal sebagai The Alexander Romance dan menyebar ke seluruh Timur Tengah sejak 4 masehi, dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Shriak, yakni bahasa orang-orang Assyria, Ibrani, Persia, Arab. Alexander Romance versi Shriak diterbitkan pada awal 6 masehi, dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat Timur Tengah pada abad 7 masehi, pada masa Nabi Muhammad. Sejarawan Ernest Aghwalis Budge menerjemahkan teks Shriak ke dalam bahasa Inggris, dan buku itu diberi. Judul, The History of Alexander the Great, Being the Shriak Version of the Pseudochalistenes. Dari buku ini kita mengetahui bahwa Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 83-102, sebenarnya diambil langsung dari Alexander Romance versi Shriak. Mari kita lihat kesamaan yang mencolok. Bagian 1 2 Tanduk Uang logam yang menggambarkan Alexander dengan tanduk domba jantan di kepalanya pertama kali dicetak tak lama setelah kematiannya. Pada abad pertama sebelum masehi, uang logam perak yang menggambarkan Alexander dengan tanduk domba jantan digunakan sebagai mata uang utama di Arab. Koin imitasi digunakan di semenanjung Arab selama seribu tahun lagi. Hubungan Alexander dengan dua tanduk ini dikenal luas di seluruh wilayah pada saat itu. Ya Tuhan, Tuhan para Raja dan Hakim, Engkau yang mengangkat Raja dan menghancurkan kekuatan mereka, aku tahu dalam pikiranku bahwa Engkau telah meninggikan aku di atas semua Raja, dan Engkau telah menjadikanku tanduk di atas kepalaku, yang dengannya aku dapat meruntuhkan kerajaan di dunia. Dalam Al-Hur'an, Surah Al-Kahfi, Zulkarnain berarti dia yang memiliki dua tanduk. 2. Mendirikan dengan kekuatan Di awal kisah legenda Syriak, Alexander berdoa kepada Tuhan agar dia diberi kekuatan dari surga untuk memerintah kerajaan-kerajaan di bumi. Beri aku kekuatan dari surga sucimu, bahwa aku dapat menerima kekuatan yang lebih besar dari kerajaan dunia, dan bahwa aku dapat menaklukkan mereka, dan aku akan mengagungkan namamu, Ya Tuhan, selamanya. Kisah Al-Quran, berbicara dari sudut pandang Allah, mengatakan bahwa dia telah memberi Alexander kekuatan di bumi. 3. Perjalanan ke laut berbau busuk Perjalanan pertama Alexander adalah tempat di dekat terbenamnya matahari, dikenal sebagai Oceanus, yang adalah samudera, yang dipercaya mengelilingi bumi yang datar. Mengenai hal, Tuanku, yang ingin yang mulia lihat dan kunjungi, yaitu, di mana langit bersandar, dan apa yang mengelilingi bumi, lautan yang mengerikan yang mengelilingi dunia tidak akan memberimu jalan, karena ada 11 lautan cerah, dan setelah itu ada sekitar 10 mil daratan kering, dan setelah itu terdapat lautan yang berbau busuk, yakni samudera Oceanus, yang mengelilingi semua ciptaan. Legenda Shriyak menyebutkan bahwa air busuk, dan kata Shriyaknya adalah Sharia, sedangkan Quran mengatakan airnya keruh, dan kata Arabnya adalah Hamia. Baik Sharia dan Hamia adalah sinonim. Kesamaan ini disebutkan dalam Sirat Rasul Allah, halaman 12, di mana Ibn Isyak mengutip sebuah puisi yang mengatakan genangan lumpur dan lendir busuk. Empat hukuman bagi pelaku kejahatan. Legenda Shriyak menjelaskan bahwa Alexander meminta penjahat dikirim ke pantai laut busuk untuk menguji berita bahwa siapapun yang mendekati laut itu akan mati. Alexander dan pasukannya berkemah, dan dia memanggilnya gubernur daerah itu yang lalu datang ke perkemahannya, dan dia berkata kepadanya, Apakah ada orang di sini yang bersalah dan dijatuhi hukuman mati? Kami memiliki 37 napi yang bersalah dan menghadapi hukuman mati. Bawa kemari para pelaku kejahatan itu. Dan mereka membawa para napi tersebut, dan Raja Alexander memerintahkan sebagai berikut, Pergilah kamu ke pantai laut yang busuk, bawa palu dan pasak, agar kapal bisa diikat di sana, dan persiapkan segala sesuatu yang diperlukan pasukan yang akan menyeberangi laut. Dan orang-orang itu pergi, dan sampai ke tepi laut. Sekarang Alexander berpikir pada dirinya sendiri, Jika benar seperti yang mereka katakan, bahwa setiap orang yang mendekati laut busuk itu akan mati, maka lebih baik mereka yang bersalah dengan hukuman matilah yang mati di sini. Dan ketika mereka telah berjalan mendekati pantai laut itu, mereka mati seketika. Kisah Al-Quran hanya memberi pembaca keterangan tersembunyi dari Dulkarnain di mana dia mengatakan bahwa siapapun yang berbuat salah akan dikirim kembali kepada Tuhan atau dibunuh, tanpa menceritakan seluruh peristiwa. Tidak hanya ada kesamaan yang jelas di antara cerita-cerita itu, tetapi legenda Syria juga membantu memahami versi cerita Al-Quran yang pendek dan tak jelas. 5. Matahari terbit pada orang tanpa pelindung Setelah keluar dari air berlumpur, Alexander bertemu dengan orang-orang yang tinggal di dekat lokasi di mana matahari memasuki jendela langit, yaitu terbit di atas bumi yang datar. Dan mereka harus mencari perlindungan karena matahari lebih dekat ke tanah dan sinarnya membakar manusia dan hewan di sana. Setelah seluruh perkemahan didirikan, maka Alexander dan pasukannya berjalan di antara laut yang berbau busuk dan laut yang cerah ke tempat matahari naik ke langit, karena matahari adalah hamba Tuhan, dan baik pada malam maupun siang hari, dia tidak berhenti dari perjalanannya. Tempat terbit matahari terletak di atas laut Pada saat matahari akan terbit, orang-orang yang tinggal di daerah itu akan segera melarikan diri dan bersembunyi di laut agar tidak terbakar oleh sinar matahari. Matahari bergerak ke tengah langit, ke tempat dia memasuki jendela langit, dan kemanapun dia berlalu, terdapat gunung-gunung yang menyeramkan. Orang-orang yang tinggal di daerah itu membuat gua-gua dengan melubangi bebatuan di gunung-gunung. Begitu mereka melihat matahari akan melewati mereka, maka manusia dan burung akan lari menjauh dari matahari dan bersembunyi di gua-gua. Bebatuan akan hancur lebur terkena panas matahari yang membara, dan lalu bebatuan itu berjatuhan. Manusia atau binatang-binatang yang terkena bebatuan itu akan binasa. Al-Quran menyampaikan pesan serupa, meskipun tidak memberikan alasan mengapa orang tidak memiliki perlindungan terhadap matahari. 6. Gok dan Magok Menjarah dan Merusak Bumi Legenda Syria kemudian menyatakan bahwa Alexander bertemu dengan orang-orang yang tinggal di dekat celah gunung. Penduduk asli ini menceritakan tentang suku Hun, yang menjarah dan merusak bumi dan kemudian kembali ke tanah mereka di sisi lain gunung. Legenda Syiak menyatakan dua raja pertama dari suku ini sebagai Yajuj dan Majuj, nama yang sama persis digunakan dalam catatan Al-Quran. Alexander berkata, Gunung ini lebih tinggi dan lebih angker dari semua gunung yang pernah saya lihat. Ya, demi yang mulia, Tuhanku Raja, baik kami maupun Nenemo yang kami tidak dapat mendaki satu langkah pun ke atasnya, dan manusia tidak bisa mendakinya, baik di sisi yang ini atau yang itu, karena itu adalah batas yang telah ditetapkan Tuhan antara kami dan bangsa lain yang ada di balik gunung. Siapakah bangsa di balik gunung yang kau maksud itu? Mereka adalah bangsa Hun. Siapa raja mereka? Yajuj dan Majuj. Apakah mereka pernah datang dan menjarah kalian? Semoga Tuhan melestarikan kerajaanmu dan tahtamu, Tuhanku Raja. Benteng-benteng ini telah diruntuhkan di tanah kami dan di tanah orang Romawi, telah dihancurkan oleh mereka, mereka juga telah menghancurkan menara-menara Benteng saat mereka datang untuk menjarah dan merusak bumi milik orang Romawi dan Persia dan kemudian mereka lalu kembali ke wilayah mereka sendiri. Quran mengatakan keterangan yang sama tanpa rincian cerita yang jelas. Tujuh, membangun penghalang. Setelah berbicara dengan orang-orang tentang Yajuj dan Majuj, Alexander mengatakan dia akan membangun penghalang seperti tembok atau bendungan antara orang-orang itu dan bangsa lain yang mengganggu mereka. Raja berkata, Apakah kamu ingin kami melakukan sesuatu yang luar biasa di negeri ini? Mereka berkata kepadanya, Apapun yang mulia berintahkan, maka akan kami lakukan. Mari kita buat gerbang dari logam kuningan dan tutup celah ini. Baik Al-Quran dan legenda Shriak mencatat bahwa Alexander mengumumkan pesan yang sama dalam sebuah pidato. 8. Terbuat dari besi dan kuningan Kesamaan lain dari kedua cerita ini adalah dindingnya akan terbuat dari besi dan kuningan. Dan Alexander memerintahkan dan mengumpulkan 3.000 tukang besi, para tukang pengolah besi, dan 3.000 orang pekerja kuningan. Dan mereka meletakkan kuningan dan besi dan mengaduknya seperti orang menguleni ketika dia mengerjakan tanah liat. Kemudian mereka membawanya dan membuat pintu gerbang yang panjangnya 12 hasta dan lebarnya 8 hasta. Dan dia membuat ambang yang lebih rendah dari sisi gunung ke sisi gunung lainnya, yang panjangnya 12 hasta. Di sini para penerjemah Al-Quran menggunakan kata-kata yang berbeda untuk logam kedua, Timah, Yusuf Ali, Tembaga, Piktal, Kuningan, Syakir. Tetapi kesamaan kisah dengan legenda Shriak tampak jelas. 9. Tidak dapat ditembus Setelah membangun penghalang, legenda Shriak mengatakan bahwa penghalang itu sangat sulit ditembus dan orang Hun tidak akan dapat menggali bagian bawahnya. Dia menyatukan gerbang dan bautnya, dan dia memasang paku besi dan memukulnya satu per satu. Sehingga jika orang Hun datang dan menggali batu yang berada di bawah ambang besi, bahkan jikalau sekalipun para prajurit dapat melewatinya, seekor kuda dengan penunggangnya tidak akan bisa lewat, selama gerbang yang diperkuat dengan baut itu tetap berdiri. Ungkapan serupa digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan bahwa penghalang itu sangat sulit untuk dilewati. 10. Hancur di akhir zaman Legenda Shriak mengakhiri cerita dengan sebuah nubuat bahwa gerbang itu kelak akan dihancurkan dan suku Yajuj dan Ma'ajuj menerjang masuk dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Peristiwa ini akan terjadi ketika bangsa-bangsa telah dikumpulkan bersama pada akhir zaman. Dan Tuhan akan mengumpulkan raja-raja dan pasukan mereka yang berada di balik gunung ini dan mereka semua akan berkumpul di hadapannya dan mereka datang dengan tombak dan pedang mereka dan akan berdiri di belakang gerbang dan akan memandang ke langit dan akan memanggil nama Tuhan dengan berkata Ya Tuhan, bukakan gerbang ini untuk kami. Dan Tuhan akan mengirimkan tandanya dari surga dan sebuah suara berseru pada gerbang ini dan gerbang akan dihancurkan dan jatuh ke tangan Tuhan dan gerbang itu tidak akan dibuka dengan kunci yang telah kubuat untuknya. Dan satu pasukan akan melewati gerbang yang telah kubuat ini dan satu jengkal penuh akan disingkirkan dari bagian bawah oleh kuku kuda yang melaluinya yang bersama penunggangnya akan melaju untuk menghancurkan bumi atas perintah Tuhan. Al-Quran juga mengakhiri kisah ini dengan nubuat serupa. Van Bladel dalam esainya berjudul The Alexander Legend in the Quran Surat Al-Kahfi Ayat 83-102 merangkum hubungan antara Al-Quran dan legenda Shriak. Dengan demikian, secara mengejutkan tampak bahwa hampir di setiap bagian dari kisah pendek di Quran ini terdapat padanan yang lebih jelas dan terperinci dalam buku legenda Alexander versi Shriak. Dalam kedua tulisan ini, setiap peristiwa yang sama ditampilkan dalam urutan yang persis sama. Memang, kesamaan yang ditunjukkan sangatlah jelas sehingga jika keduanya dibandingkan sudahlah jelas bahwa kedua tulisan punya hubungan yang sangat erat. Keduanya menceritakan kisah yang sama, dengan urutan peristiwa yang persis sama, dengan menampilkan banyak detail terperinci yang sama. Legenda Shriak diterbitkan pada awal tahun 6 Masehi, dan berdasarkan tulisan Alexander Romans oleh pseudo Charles Tenes yang ditulis pada tahun 334 sebelum Masehi. Quran ditulis dan disusun pada akhir abad ke-7 Masehi. Ini membuktikan tanpa keraguan bahwa legenda Shriak adalah sumber langsung dari kisah Dul Karna'in di Quran. Dalam Al-Quran, surah Yusuf, ayat 2, dan surah Ar-Radi ayat 37, juga surah Fusilat, ayat 41, Allah berfirman bahwa dia sendiri yang menulis Al-Quran di surga. Tapi klaim itu tidak benar karena surat Al-Kahfi, ayat 83-102 jelas didasarkan pada manuskrip kuno yang ditulis oleh Charles Tenes, seorang penulis pagan yang tidak mengakui Allah atau Islam. Masalah lainnya adalah bahwa Alexander Agung bukanlah seorang Muslim. Dia adalah seorang Raja Kafir yang percaya bahwa dia adalah putra Zeus Amon, yang merupakan kombinasi antara Dewa Zeus, yang adalah Raja para Dewa Yunani, dan Dewa Amon, yang adalah Raja para Dewa Mesir. Karena alasan ini, sebagian besar cendekiawan Muslim modern menolak pendapat bahwa Dul Karna'in adalah Alexander Agung. Teori lain yang paling diminati saat ini adalah bahwa Dul Karna'in adalah Raja Cyrus Agung dari Persia. Pendukung teori Raja Cyrus mengklaim bahwa dia itu memeluk agama Zoroastria, yang juga mereka klaim sebagai agama monoteistik. Namun, Encyclopedia Iranica dalam artikelnya tentang Raja Cyrus, di bagian tentang kebijakan agamanya, mencatat hal berikut, di sebuah kuil di Uruk dia menyebut dirinya, penjaga kuil Esagila dan Esida, masing-masing tempat suci Dewa Marduk di Babylonia dan Dewa Nabu di Borsipa. Di silinder Cyrus dia mengklaim bahwa Dewa Marduk telah memerintahkannya untuk menjadi penguasa seluruh dunia dan memperlakukan orang Babylonia dengan adil. Terjemahan silinder Cyrus dari British Museum menunjukkan bahwa Raja Cyrus menyembah Dewa Marduk yang merupakan Raja Dewa Pagan dari Mesopotamia kuno dan Dewa Pelindung Kota Babylonia. Raja Cyrus tidak dikenal sebagai pemilik dua tanduk. Tidak ada cerita tentang Raja Cyrus pergi ke tempat matahari terbit, atau bahwa dia ada kaitannya dengan Yajuj dan Ma'ajuj, atau pernah membangun tembok besi di antara pegunungan. Jika kita bandingkan ini dengan versi legendaris Alexander, kita punya bukti lengkap bahwa Alexander legendaris adalah orang yang diidentifikasi sebagai Dulqarnain di dalam Al-Quran dan bukan Cyrus. Kisah Dulqarnain dalam Al-Quran diambil dari kisah Alexander Romans versi bahasa Shriya. Ini menyebabkan beberapa konsekuensi teologis yang sulit dijelaskan. Misalnya, siapa sebenarnya Dulqarnain kalau bukan Alexander Agung atau Raja Cyrus? Di mana laut busuk yang dia kunjungi untuk melihat matahari terbit? Di mana tembok logam raksasa yang dia bangun? Di manakah orang-orang Yajuj dan Majuj saat ini? Mungkin akan lebih mudah menjawab semua pertanyaan ini jika memahami bahwa cerita itu hanyalah legenda masyarakat kuno, seperti yang dikatakan masyarakat Qurais dalam Al-Quran Surat Al-An'aim ayat 25. Ini tidak lain adalah dongeng dari orang-orang kuno. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.